Kalau kita concern ya, betul-betul ingin membangun paksaian negara kita, penting lagi bagaimana perkembangan industri 4.0 ini dikuasai oleh dalam negeri. Jangan oleh asing, kalau oleh asing ya nanti mereka memanfaatkan kita sebagai pasar mereka. Hampir segala bidang, mau di retail, mau diperbankan, mau di atas saja ya, di transportasi, sebagainya kita ingin ekonomi kita maju. Ekonomi kita, ekonomi Indonesia, jadi bagaimana kita betul-betul bisa menciptakan atau mengambil kebijakan yang tepat sasaran bagaimana perkembangan industri 4.0 ini betul-betul untuk kemajuan bangsa negara untuk rakyat Indonesia. Harus ada regulasi, regulasi itu betul-betul, regulasi yang pimpin. Pimpin apinya mereka juga bisa beruntung, berinvestasi di Indonesia, tapi tetap dalam konteks pembangun ekonomi nasional untuk kepentingan rakyat Indonesia.